Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saat ini, Goni menyibukan diri dengan berbagai kegiatan Selain karena kewajiban dari lapas, upayanya ini agar tak teringat dengan kejadian di masa lalunya Ia tegas tidak mau membuka luka lama, karena sudah berpindah langkah Ia sudah mengucap ikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Ada pun kegiatan kemandirian yang ia lakoni yakni membuat kaligrafi Ia menekuni bidang ini sejak 2013 Meski tak punya basic, ia belajar bersama narapidana lain Semakin ke sini, Goni semakin mahir Ia kini bergantian mengajari narapidana baru Biasanya, ujar pria 54 tahun ini Ia membuat kaligrafi kalimat Allah, Muhammad, La ilaha illaullah, Asmaul Husna, Ayat Al-Quran, dan Hadis Ia mengekspresikan idenya ke dalam kaligrafi yang indah Ya ini manual semua Jadi bahannya Bahan pokoknya itu dari kuningan sama dari aluminium Dari aluminium ini gulungan Kita belinya gulung itu bahan dadahnya Nanti kalau untuk desain-desainnya ya kita mengikuti permintaan Dia minta apa Minta ayat-ayat apa, tentang apa Nanti kita carikan di Quran Atau mungkin hadis, atau doa Atau mungkin nama, dan sebagainya ya banyak Nah nanti terus kita desain dia mau bentuknya bagaimana Kita desain Seperti ini, ini kan Bikin sendiri juga ini Polanya Kita bikin, kita sedorkan bagaimana dengan ini Oke, baru dipindahkan ke medianya Nah nanti penekanannya pakai ini Ini paku Jadi setelah dipindahkan ke sini Dengan apa Dengan karbon itu Baru ditekan sama ini Ya, menurut saya pribadi juga pada mulia Beliau itu sangat Nah disini sangat membantu sekali mendidik anak-anak Bunyinya saya tuh disini nol Bidak bisa apa-apa Dan beliau itu juga cara mengajarnya Beliau itu juga orangnya bijak Dan juga itu Banyak memberikan saya pengalaman Tentang teknik membuat kaligrafi Ya, kami sama rekan-rekan banyak terima kasih gitu Dan diberikan Suatu pengalaman yang di luar itu Gak pernah kami belajar itu Karyanya terus berkembang hingga membentuk desain lain Seperti wajah, sepeda motor, dan mobil kuno Adapun karya yang telah dihasilkan Goni sudah tak terhitung Di dinding bengkel kerja, terpampang puluhan kaligrafi Sebagian kaligrafi sudah bertuan Dan sebagian lain diberikan untuk pejabat yang datang Seperti dirjen pemasyarakatan, menteri, dan gubernur Selain itu, Abdul Goni juga mengolah makanan berupa bakuan atau pia-pia Mulai dari pengolahan bahan dasar Menggoreng hingga pemasaran bakuan juga ia lakukan Bahkan dia juga melatih rekannya untuk pemasaran makanan tersebut Kenapa bakuan yang dibuat karena makanan tersebut tergolong camilan ringan Dan juga bisa buat untuk lauk makanan dilapas Dan Abdul Goni menceritakan histori mengapa dia memilih untuk mengolah bakuan di lapas Dan saat istri Abdul Goni berkunjung ke lapas Sang istri turut mencicipi bakuan tersebut tentang rasa apa yang kurang dan apa yang perlu ditambahkan Bakuannya enak pak, tinggal ditambah sedikit garam biar tambah kurih Hasil usahanya ini, ia bisa mendapat upah atau premi Biasanya, ia mendapatkan premi kurang lebih 1 juta rupiah Tergantung dari karya yang laku Dia juga menyisihkan uang untuk anak dan istri dari hasil upah penjualan bakuan pada saat mereka berkunjung ke lapas Sebagai kepala keluarga, Goni juga tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!